Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang ke pertama Oke, selanjutnya gue akan membahas Genshin Impact ada sistem PET Fungsinya bagaimana Nah, sebelum memulai video Alangkah baiknya dulu kita jelaskan Apa itu PET PET adalah suatu hewan Atau suatu monster yang menemani kita Dalam pertualangan Biasanya PET itu digunakan di game RPG ataupun Game-game ya Yang berpertualangan lah bisa dibilang game-game pertualangan Nah, PET ini fungsinya biasanya Di game RPG itu Menambah damage ke musuh ataupun Ya, menjadi healer kita gitu ya kan Itu untuk game RPG Fungsi dari PET itu Nah, mungkin berbeda ya dari game Genshin Impact ini ataupun sama Kita nggak tahu gitu ya kan Ya, kita ikuti aja lah update-update selanjutnya Nah, dalam update 1.2 Mendatang selain beragam Fitur yang cukup bagus lah Kita bilang ya, kalian bisa cek aja Udah gue bahas fitur-fiturnya Dan ada fitur lain yang hadir Yaitu adalah sistem PET di Genshin Impact Nah, sama-sama kita bahas aja lah ya kan Tanpa basa-basi lagi Yuk kita memulai videonya Let's go Nah, selain bersama Paymon Pemain atau player di update 1.2 Terbaru nanti Bisa melakukan perjalanan dengan Mini Sile Sebuah pet yang bisa kamu ajak Untuk berpetualang Sile atau maluk hantu hijau Ada di seluruh Tefat Saat didekati, pemain harus mengikuti Sile kembali ke Sile Garden Patung kecil lah ya bisa dibilang Dimana Sile akan memberi harta karun Nah, untuk saat ini Sile hanya ada dalam satu jenis aja Di seluruh Genshin Impact Atau di seluruh Tefat lah bisa dibilang Namun nantinya pada update versi 1.2 Akan ada beberapa jenis baru Yang bisa kamu lihat dan kamu punyai Nah, lebih jelasnya Untuk mendapatkan pet ini Kamu harus mengikuti sebuah event Harta karun Bernama Los Rises Event ini membuat para pemain Memiliki kesempatan untuk berteman Dan memiliki sile kecil mereka sendiri Dari tiga jenis yang tersedia Yaitu adalah biru, merah, dan hijau Gue lebih suka merah sih Pemain hanya dapat memiliki Satu dari tiga mini sile Seperti yang ada di video ini Ya kan? Cuman satu aja Mendingan kalian milih yang bagus Sesuai ya Warna kesukaan kalian gitu Biar kalian melihatnya agak enak lah Dipandang gitu ya kan Nah, kita masuk untuk fungsi dari mini sile ini Ada ya beberapa kemungkinan Atau teori lah Atau opini lah kita bisa kita bilang Nah, yang pertama ini menurut gue Ya, ini menurut gue Yang pertama itu bisa menjadi penunjuk jalan kita Atau yang membantu kita Untuk menyelesaikan event Nah, yang kedua bisa aja yang gue bilang itu Menjadi damage kita Atau jadi healer kita Mungkin lebih ketepatan menjadi healer lah Bisa dibilang Walaupun healernya mungkin sedikit lah Bisa dibilang Nah, untuk yang ketiga ini Bisa membantu kita ya Mungkin dalam badai salju ya Kan ini mini sile ini bakalan ada ya Mungkin di dragon spins lah Bisa dibilang ya kan Mungkin di event dari dragon spins itu Pasti ada event gitu kan Untuk kita guna Atau bisa dibilang Ya, kita gunakan mini sile ini gitu kan Pasti ada event yang bakalan Menunjuk ke arah mini sile Untuk digunakan gitu ya maksudnya ya kan Mungkin untuk membantu kita mencari sesuatu Atau mencari apa gitu kan Nah, untuk mata uang di dragon spins ini Gue udah tau Nama mata uang itu adalah Iron coin ya Gue dapet informasinya dari grup-grup Genshin Impact lah bisa dibilang ya Ya, itu aja sih menurut gue Dari pet Genshin Impact ini Ya, menurut kalian bagaimana ya kan Sistem terbaru atau fitur Terbaru dari game Genshin Impact ini Mungkin mempermudah kita lah bisa dibilang Atau ya menemani kita Bisa dibilang kan Paymon kan gak bisa selalu di samping kita gitu ya kan Pasti memang hilang Pas sudah kita keluarkan menu dari itu Jadi ya menurut kalian bagaimana Tulis aja di komentar Gue sih pengennya pet dragon Atau pet yang ya lumayan lah bisa dibilang gitu ya kan Ya, tapi takutnya gimana ya Mencontoh RPG-RPG kebiasaan gitu ya kan Yang petnya dragon Atau petnya monster-monster gitu kan Mungkin Genshin Impact ini memberi kesan Ya, kesan tersendiri lah untuk gamenya gitu Atau bisa dibilang fitur terbaru lah ya Karena ya mungkin Mini Sile ini kayak roh lah bisa dibilangnya Bulat-bulat gitu ya kan Ya, kita tunggu aja lah untuk update 1.2 Dan ya Jangan lupa subscribe, like, komen ya kan Ya, udah jarang banget gue bilang Like and subscribe gitu kan Jarang banget sekarang Karena ya menurut gue Mendingan kalian lebih baik Menonton aja daripada Gue Membilang gitu atau mendengar ocehan gue gitu Like dan subscribe Mendingan gue kasih aja informasinya langsung Langsung gitu kan Tanpa basa-basi gitu ya kan Tapi ya sekarang ya Mulai-mulai lah ngemis Ya, gitu lah ya Jangan lupa like ya Dan subscribe ya Ya, gue Yogo Pratama Untuk konten hari ini Semoga kalian terhibur Dan ya Ini semua sebuah teori Semoga aja benar Ya, amin Semoga aja benar Dan Semoga hari kalian menyenangkan Bye-bye